Kodim 10105 Sampit bersama pemerintah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah melaksanakan karya bakti TNI tahun 2021. Sasaran kegiatan adalah perbaikan jembatan di wilayah Trisolir yang keberadaannya dibutuhkan warga sebagai akses mengangkut hasil pertanian. Secara simbolis karya bakti TNI Kodim 1015 Sampit bersama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dibuka pada Jumat lalu. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu mengatasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya Dandim 1015 Sampit, Letko Ahmad Safari menjelaskan sasaran karya bakti TNI kali ini adalah melakukan perbaikan jembatan di wilayah Trisolir dan pedalaman Kota Waringin Timur, tepatnya di enam desa di Kecamatan Pulau Hanaut. Perbaikan jembatan ini sesuai keinginan dan harapan warga, di mana ada 15 jembatan yang diperbaiki. Pengerjaan dilakukan oleh personil TNI bekerja sama dengan warga. Bagi warga di enam desa tersebut, keberadaan jembatan sangat penting selain sebagai akses transportasi umum, juga sebagai akses dalam mengangkut hasil pertanian mereka. Jembatan saja, karena itu memang sangat dibutuhkan masyarakat. Selama ini kan jembatan ada yang rusak berat, rusak ringan. Atas saran dari masyarakat, kita sasaran strategisnya jembatan. Ada 15, yang paling ujung itu adalah di desa Serambut, di desa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Jadi paling ujung, di sana itu ada beberapa nusun masyarakat di sana yang kerjanya adalah bertahan. Jadi mereka membutuhkan tempatan itu untuk akses menuju ke Pulau Hanaut, kemudian selanjutnya menjebrang ke Sampit. Karya Bakti TNI Kodim 1015 Sampit mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Waringin Timur, karena telah ikut mendukung program pembangunan daerah, khususnya di wilayah Trisolir dan pedalaman Kota Waringin Timur. Saya terkenal pemerintah daerah Kepulauan Timur dan juga masyarakat Kepulauan Timur menyampaikan terima kasih dan perekan, serta apresiasi yang luar biasa kepada Kodim 15 Sampit, di mana sangat mendukung sekali dalam menangkap pembangunan daerah kita. Tadi sudah dipaparkan pada NIM banyaknya jembatan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan ini dilaksanakan pembangunan dengan Karya Bakti TNI. Dan ini sangat membantu sekali, karena dengan tenaga TNI ini kita sangat memat sekali biaya dan juga karena kebersamaan kolaborasi antara masyarakat TNI dan pemerintah daerah. Kegiatan Karya Bakti TNI dalam melakukan perbaikan 15 jembatan tersebut sudah dimulai sejak tanggal 10 Agustus kemarin. Ditargetkan pengerjaan rampung selama 30 hari pada tanggal 9 September mendatang. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Anyus, melaporkan.